Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan my channel youtube Bang Tana tutorial di video ini saya masih berkaitan dengan video sebelumnya yaitu tentang lem tikus ini kita lihat ya jadi tikus kena jebakan lem dia kesana kemari dan itu jebakannya digigit sehingga lemnya mengenai karpet tentunya ini nanti setelah kita buka akan membawa bekas pada karpet yaitu noda lem bagaimana cara membersihkannya maka di video ini saya akan bagikan cara membersihkan lem tikus dengan menggunakan bahan sederhana yaitu minyak goreng yang mudah kita temukan di mana saja minyak goreng kita tuangkan pada wadah sesukupnya yang selanjutnya kita siapkan kita ambil lap ini noda-noda yang di lantai yang bekas jebakan tikus sebelumnya kita akan bersihkan dengan menggunakan minyak goreng jadi lap kita celupkan pada minyak goreng lalu kita gosok-gosokkan seperti ini hingga noda lem itu hilang kita gosok-gosok pada semua yang terkena noda lem kita lihat hasilnya Hai jadi hasilnya bisa bersih ya yang sekiranya kurang bersih bisa kita ulangi lagi dan nanti untuk tahap akhir kita gosok dengan lap yang tidak basah dengan minyak ini hasilnya lem tikus yang sudah bersih yang kedua ini saya membersihkan lem tikus yang kena dibur kemarin yang jebakan di atas itu kita sekrup jadi ketika kena dapet tikus mau kita buka pas baru buka sekrup dua tikusnya sudah frontal beruntak jadi secara refleks bornya buat mukol malah akhirnya keliputan dengan lem jadi lem kita ambil menggunakan minyak goreng kain yang sudah kita siapkan kita tutupkan ke minyak goreng lalu kita gosok-gosokkan ke barang yang terkena lem ini pukul saya yang kena lem jadi biar bisa lepas dan bisa bersih kembali ini pengalaman saya ya teman-teman membersihkan menggunakan minyak goreng jika teman-teman punya pengalaman lain mungkin dengan bahan yang lain atau mungkin jika kita ada perbedaan pendapat silahkan disampaikan di kolom komentar semoga sedikit yang saya bagikan bisa bermanfaat untuk teman-teman terima kasih untuk yang sudah mendukung channel saya semoga membawa manfaat dan menjadi ilmu untuk teman-teman semua bisa kita lihat ya jadi ini karena kena lemnya banyak jadi minyak gorengnya juga mesti banyak agar lem bisa lepas masih kita gosok-gosok lagi kita bersihkan hingga bersih yang kemudian nanti di akhir kita lap dengan kain yang kering yang tidak terubat dengan minyak kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman mungkin kalau kena barang-barang yang lain juga bisa saya belum mencoba disini saya baru mencoba pada lantai dan pada buru saya ini yang terkena lem kalau terkena baju belum mencoba mungkin teman-teman ada yang tahu silahkan kasih tahu saya di kolom komentar agar ilmunya bermanfaat untuk kita semua terima kasih sampai ketemu di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati